Petaka istri bergaya elit padahal gaji suami cuma 4 jutaan, Esya Rahmansyah resmi dinonaktifkan. Petaka istri bergaya elit suami yang ketiba naas, demikian yang mesti dialami pegawai kementerian sekretariat negara yang satu ini. Sontak saja, ketidakwajaran antara gaji dan gaya elit si istri terendus cepat. Ya, nama Esya Rahmansyah abrar kini tengah viral di media sosial, usai disebut-sebut istrinya sering pamer kemewahan. Bahkan karena ulasan istri, Esya Rahmansyah kini harus menerima nasib pahit, berpotensi melakukan hal-hal ganjil di luar norma etik. Banyak pihak termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini tengah menyoroti harta kekayaan Esya Rahmansyah yang dianggap fantastis. Bermula dari unggahan akun Twitter at Partai Sosmed, nama Esya Rahmansyah disoroti lantaran kebiasaan sang istri yang disebut suka pamer kemewahan. Ada sejumlah foto yang dibagikan oleh akun media sosial tersebut, salah satunya saat istri Esya Rahmansyah sedang berpose di depan mobil BMW berwarna pink. Kini, Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Setnek pun turun tangan untuk menyelidiki asal-usul harta kekayaan pegawainya tersebut. Kemen Setnek pun kini membentuk tim internal untuk menelusuri sumber kekayaan Kasubak Administrasi Kendaraan Biro Umum tersebut. Melansir dari berbagai sumber, Karohumas Kemen Setnek Edicah Yono Sugiarto mengatakan bahwa kini pihaknya telah menerjunkan tim untuk menelusuri soal kebenaran informasi harta kekayaan fantastis Esya Rahmansyah tersebut. Kami telah bentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan saudara Esya Rahmansyah Abrar dan aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Negara. Kata Edi dalam keterangan tertulis, Kemen Setnek pun kini menggandeng dua lembaga yang KPK dan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan Esya Rahmansyah. Kemen Setnek akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga lainnya guna mendapatkan fakta dan data yang komprehensif sebagai dasar mendaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan. Tambahnya, dan akan mengumumkan hasilnya kepada publik sebagai komitmen Kemen Setnek untuk mendukung pemberantasan KKN dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum. Lanjut, Edi. Akibat ulasan istri yang suka pamer kekayaan, kini nasib Esya Rahmansyah bisa terancam mengikuti ex-pejabat pajak yang baru-baru ini juga disoroti. Sebagai lembaga yang mempekerjakan Esya Rahmansyah, Kemen Setnek pun meminta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang terjadi. Kemen Setnek memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Kata Karohumas Kemen Setnek. Selain itu, Edi mengatakan bahwa Esya telah dinonaktifkan dari jabatannya. Esya telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya untuk memudahkan melakukan verifikasi terkait kebenaran informasi yang berkembang. Ujar Edi. Seperti diketahui, Esya Rahmansyah Abrah disoroti usai kebiasaan sang istri pamer kemewahan di media sosial viral. Bahkan, sumber harta kekayaan Esya Rahmansyah pun kini juga ikut disoroti lantaran dianggap tak masuk akal.